Halo gimana kabarnya, ketemu lagi dengan Nabi ya Sekarang ini waktunya kita membicarakan tentang emulator PC game untuk Android Ini pun juga adalah kabar yang bagus untuk kalian yang menunggu-nunggu adanya Kasia masuk ke Android Karena sekarang ini ada informasi terbarunya Meskipun sekarang ini sudah ada yang terbaik ya, yaitu Mokbok Sudah berjalan sangat kukis sekali menjalankan game-game PC di HP Meskipun untuk spesifikasinya juga terbilang lumayan tinggi Untuk kalian yang mempunyai spesifikasi yang medium atau yang kentang Ya tak sarankan kalian bermain di emulator yang lainnya aja Ini khusus berada di spesifikasi HP yang terbilang lumayan tinggi atau yang tinggi Yang bisa menjalankannya dan juga bisa menjalankan sampai di 30 fps Oke, untuk informasi yang paling baru ini dari Kasia ya Seperti yang kalian lihat di gambar, tak kedein dulu aja biar kalian kelihatan Ini dari Mark di posting kemarin ya, tepatnya jam 23 lebih 11 tadi malam Happy New Year's everyone While not much of our progress has been visible in 2023 A lot of Kasia core is now in place And we should hopefully be able to start running games on actual phone in the coming months ya Jadi intinya untuk Kasia ya, sekarang ini pembangunan dan juga progressnya Sekarang ini sudah paling tidak ya, itu sudah mendekati komplit Dan disini pun juga ada tulisannya, actual phone and incoming month Jadi ini bakalan bisa menjalankan gamenya ya, dan juga sudah berjalan ini kemungkinan beberapa bulan lagi Dan disini pun juga ada tulisannya, expected a lot of sneak peek after this Jadi nanti bakalan ada untuk sneak peek atau paling tidak itu untuk menjalankan game-game Dikasih tau kan sama kita semua, kira-kira performanya seperti apa ya There still a lot of work left to be done, especially on the GPU emulation site ya Jadi intinya itu nanti bakalan dikerjakan lagi dan juga mereka tuh bakalan lebih berfokus ke GPU emulation Karena disini ada tulisannya, still a lot of work ya Jadi banyak sekali untuk pengerjaan dan juga pemaksimalan di GPU-nya Karena untuk di GPU ini yang paling penting sendiri ya, karena apa? Karena untuk mengatasi permasalahan-permasalahan grafik yang bermasalah Kalau ada permasalahan grafik, biasanya itu harus diselesaikan di GPU ya Kalau di emulation-nya, kalau untuk performanya berada di GPU, itu yang aku tahu Terus kemudian disini But we're aiming for initial release sometime in the second half of 2024 Jadi untuk perilisannya ini bakalan berada di second half of 2024 Jadi kemungkinan ini bakalan berada di bulan 6 sampai di bulan 12 atau di bulan Desember Itu untuk perilisannya berdasarkan dari kata-kata dari Mark ini ya Karena di second half of 2024 Jadi untuk kalian yang menunggu ya, kira-kira kapan nih? Kasih bakalan dirilis? Sudah ada informasi resminya dari Mark bakalan dirilis di bulan 6 sampai di bulan 12 2024 Itu adalah informasinya Oke, untuk informasi yang selanjutnya Itu pun dari PC emulator untuk Android Ini dari Ilya, tepatnya di box 64 droid Ini pun juga ada informasi dan juga update-annya Seperti yang kalian lihat di gambar Di sini tuh ada beberapa update-an Mulai dari update-an box 64 dan juga di 86 ya Ini sekarang sudah di update Terus kemudian sistemnya pun juga di update Dan ada penambahan-penambahan menu baru yang lainnya ya Untuk kalian yang kepingin update langsung saja Kalian update di versi yang paling baru di box 64 droid Terus kemudian untuk informasi yang lainnya Dari emulator PS3 ini pun juga ada informasinya juga ya Ini pun juga bisa kalian lihat di gambar Intinya itu kalau kalian menggunakan Mac OS ya Terus kemudian di Mac OS 14 ada permasalahan incorrect GPU translation-nya Atau bahasa lainnya grafik yang bermasalah ya Nge-gliss dan juga crash Ini pun juga bakalan di-fixkan Bakalan ada di Mac OS 14.3 ya Jadi untuk kalian yang menggunakan Mac OS ini pun juga adalah kabar yang terbilang lumayan bagus ya Jadi ini adalah informasinya dari emulator PC untuk Android dan juga emulator PS3 Nanti kalau memang ada informasi yang lainnya langsung tak informasikan sama kalian secara up to date ya Gini aja like subscribe notifikasi dinyalakan Biar tidak ketinggalan informasi-informasi Seperti ini Terima kasih telah menonton Umiku Terima kasih telah menonton